Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita masuk pada kitab imam bab ke-17 Bab ke-17 ini adalah bab Pada bab ini imam Bukhari itu ingin menjelaskan atau ingin menafsirkan Apa yang dimaksud dengan tabu atau apa yang dimaksud dengan taubat Pada ayat ke-5 surat at-taubat disini Kenapa perlu dijelaskan? Karena kita sama-sama tahu taubat itu banyak bentuknya Ada taubat dari perbuatan zina misalnya Ada taubat dari minum arah Ada taubat dari durhaka kepada orang tua Ada taubat korupsi, taubat pertik dan lain-lain Nah, dengan bab ini imam Bukhari itu ingin menjelaskan bahwa Taubat yang dimaksudkan pada ayat ke-5 surat at-taubat ini bukan itu semua Tetapi yang dimaksudkan taubat disini ada taubat dari kafir menjadi islam Dari musyrik menjadi tawhid Dari tidak beriman menjadi beriman Intinya itu ya Jadi kalau anda ingin tahu Pertanyaannya apa yang dimaksud taubat pada ayat ini Jawabannya menurut imam Bukhari adalah Taubat meninggalkan kemusyrikan Menuju tawhid Dari non-muslim jadi muslim Kira-kira begitu ya Nah, untuk menafsirkan ayat ini Imam Bukhari itu menuliskan satu hadis Yaitu hadis nomor 25 Yang berbunyi Kala Rasulullah SAW Nah, pada hadis ini Yang menjadi pegangan imam Bukhari itu Jadi pada suatu masa ada perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah Untuk memerangi orang-orang kafir harbi Dulu pada waktu zaman peran Nah, ketika orang-orang kafir harbi ini Sudah membaca sahadat masuk Islam Sudah, tidak boleh diperangin lagi Tidak boleh begini Misalnya dulu pada zaman di Jajahila Orang-orang musyrik misalnya disitu Perintah situasinya perang Ketika perang terjadi Nah, maka ini kan setiap orang bisa membunuh siapa saja Kecuali orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam Itu sudah tidak boleh diperangin Tidak-kira begitu ya Ini menjadi salah satu dalil Imam Bukhari untuk menafsirkan ayat tersebut Lalu penjelasan yang lainnya kan disini Fa'in tabu wa'akomu sholata wa'atu zakata Fa'kholu sahabilahum Nah, kalau ada orang Menyatakan diri masuk Islam Dengan mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la muhammada rasulullah Kemudian dia tidak mengerjakan sholat Tidak mengerjakan zakat Gimana ceritanya? Nah, nanti pada bab lain Nah, kira-kira begitu Yang penting pada bab ini Kita tahu bahwa yang dimaksud Ayat fa'in tabu Taubat pada ayat ini adalah Taubat dari kemusyrikan Taubat dari kekafiran Sedangkan penjelasan yang lainnya Nanti pada ayat-ayat berikutnya Nah, lalu apa Persamaan antara Ayat surat al-Taubah Dengan hadis nomor 25 Yang dibawakan oleh Imam Bukhari Nah, persamaannya yaitu Kalau pada ayat fa'in tabu Kalau mereka bertobat Nah, kalau pada hadis itu Umir tu an uqotila nasah hatta yashadu Kalau sudah membaca saat ya sudah Persamaan pertama Yang kedua yaitu Pada ayat fakhonlu sabillahum Yaudah Biarkan gitu Nah, kalau pada hadis Asomu'mini di ma'ahum Wa'amwalahum Ila bihakil islam Wahisabuhum wa'allahu Jadi sama-sama Jadi kalau ada orang musyrik Kemudian masuk Islam Sudah hartanya wajib Dilindungi oleh kaum muslim Nah, lalu Dapat bahwa Iman itu ada hubungannya Dengan amal Makin soleh amal kita Makin tinggi iman kita Orang murciah Tidak begitu Kalau iman sama amal Tidak ada hubungannya Kalau sudah iman Ya sudah Mau sholat Ataupun tidak sholat Tetap beri Beriman kata orang Murciah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Saya ulangi Sekali lagi hadisnya Matanya Biar sama-sama Kita menghapalkannya Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Qala Umir tu'an uqatil Nasahata yajhadu Alla ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Wayuqimut sholata Wayuqtuz zakata Fa'idha fa'alu Dhalika asumumini Dima'ahum Wa'amwalahum Ila bihakil islami Wahisabuhum Allahi Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Aku diperintahkan Untuk memerangi manusia Hingga mereka bersaksi Bahwa tiada ilah Yang berhak Diibadahi dengan benar Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bersaksi Bahwa Muhammad Adalah utusan Allah Kemudian menirikan sholat Menunaikan zakat Jika mereka telah Melaksanakan hal tersebut Maka terpilih hara Jiwa dan hartanya Kecuali dengan hak Dan kewajiban Dalam islam Dan hisab mereka Terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana taqbal minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Ila anta Astagfiruka Wa ajubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juni'u alim Terima kasih.